Hey guys, ini dia LEMFO LEM14 Smartwatch terbaru dari seri LEMFO Untuk harganya LEMFO LEM14 ini dihargai sekitar 186,64 dolar di Aliexpress Link pembeliannya saya taruh di deskripsi Atau kalau dirupiahin itu harganya sekitar 2,6 juta rupiah Ya, lumayan cukup mahal ya Nanti kita lihat apa saja yang terdapat di dalam smartwatch ini Fitur-fiturnya kita akan sedikit tes Di user manual dia terdapat 2 bahasa Inggris dan Mandarin Oke, kita lihat untuk isi kemasannya Di sini terdapat bonus strap warna hitam, silikon Lalu di sini juga dapat obeng plus ya Untuk membuka di bagian belakang tempat kartu SIM-nya Lalu di sini untuk kabel datanya Menggunakan 4 pin Oke, kita lihat untuk smartwatch-nya Kalau di lihat ini keren banget ya guys Cuma terlihat sangat amat besar menurut saya guys Untuk strap yang satu ini model ether warna coklat ya Dia berbeda dengan model strap yang TPO satunya yang tadi warna hitam Dia ini agak mengecil di bagian strap-nya Untuk di bagian buckle-nya ini ada logonya LEMFO Dari stainless steel Untuk ukuran strap-nya sendiri ini look-nya sama ya guys Dia 24mm Oke, ini langsung aja kita hidupkan di sini Kita bisa memilih berbagai macam bahasa ya Termasuk bahasa Indonesia Di sini ada guys Lalu di bagian ini kita bisa setting ya Seperti berat badan, tinggi badan, dan juga jenis kelamin Setelah itu kita bisa sinkronisasi melalui barcode app ini Atau mengunduh aplikasinya ya Untuk aplikasinya sendiri dia menggunakan Wewatch 2 Bisa di download melalui barcode app ini guys Dia tidak ada di playstore ya Setelah kita pairing atau sinkronisasi ke aplikasinya Baru dia bisa aktif smartwatch-nya dia seperti ini guys Oke, sekarang kita lihat ke bagian display-nya ini ukurannya Dia 1,6 inch Dengan memakai pelindungnya ini Gorilla Glass 4 Wadah, mantep Dia sudah IPS color screen dengan 326 pixel per inch Resolusinya ini 400x400 pixel guys Mantep, cukup besar ya Untuk baterai kapasitinya ini cukup besar juga nih guys Dia 1100mAh Wow, baterai standby-nya dia bisa 3 atau sampai 5 hari Kalau aktif terus, ya paling 1 hari guys Maklum ya, karena dia juga fiturnya cukup banyak banget Dan memakai SIM card Serta bisa untuk Wi-Fi Untuk chipset-nya dia memakai Helio P22 Juga dia sudah Android 10,7 OS Untuk storage-nya sendiri dia ada penyimpanan internalnya ya 64GB, wow Dan RAM-nya ada 4GB Cukup besar ya Untuk touchscreen-nya sendiri menurut saya ini cukup sangat smooth banget ya Teringat sama di smartwatch-nya Zblastor 6 ya Yang pernah saya review juga Di bagian watch face-nya ini tersedia sampai 100 lebih ya tertulisnya sih Kita bisa download lagi dari smartwatch-nya langsung Dia ada aplikasinya ya Di sana banyak banget watch face yang keren-keren menurut saya Juga dia sudah water resistant IP68 Cuma saran saya sih tetap jangan dibawa berenang ya Karena sayang lah smartwatch-nya mahal gini Kemudian dia juga sudah memiliki 2 kamera sekaligus guys Wow Untuk kamera belakangnya dia 5MP Bukan belakang sih, tapi di samping ya Tepatnya di samping sebelah kanannya ini Lalu di bagian kamera depannya dia hanya 2MP Juga bisa mendukung fitur Face ID Untuk exercise-nya sendiri dia ada 9 fitur olahraga ya Juga dia sudah mendukung built-in GPS Oke kalau kita slide ke bawah ini memunculkan seperti menu pintas ya Di sini ada DND Lalu di sini adalah setting brightness Di sini ada flight mode Ini adalah data internet ya Kita harus masukkan SIM card nanti Nanti saya akan tes untuk masukkan SIM card Di sini ada GPS, WiFi, Bluetooth Dan ini adalah Oh ini untuk rest to wake up ya Kalau kita geser ke kanan Di sini ada seperti pilihan koneksi ya Ini untuk koneksi ke Bluetooth Dan ini adalah untuk SIM card Kalau kita slide ke atas Dia ini untuk memunculkan data aktivitas kita ya Seperti steps, calories, distance Kita slide ke bawah ke atas Di sini untuk memunculkan data-datanya Lalu kita bisa slide juga ke kiri Ini adalah music player Kita bisa menyimpan musik dengan banyak ya di smartwatch-nya Di sini bisa play, pause, next Lalu di sini ada up and down volume Ini adalah waiter Kemudian kalau kita slide ke kiri Ini untuk memunculkan seperti menu lagi ya Banyak sekali menunya di sini Kalau di geser lagi ini untuk masuk ke mode exercise Kita lihat satu-satu Ini ada font untuk dial pad ya Telepon Kemudian ada kontak Kita bisa sinkronisasikan dengan handphone kita Lalu ada SMS Di sini setting kita lihat Ini untuk jaringan data dan internet ya Kita bisa pilih wifi Atau jaringan seluler Nanti kita akan tes Masukkan SIM card Di sini adalah perangkat bluetooth Lalu di sini ada persentase baterai Kita bisa lihat Juga kita bisa aktifkan penghemat baterai di sini guys Pokoknya layaknya seperti handphone lah Setting yang tempilan Di sini ada tingkat kecerahan brightness Cahaya malam Lalu ini ada tema gelap Lalu screen timeoutnya Dia bisa bertahan sampai 30 menit Wow lumayan lama ya Ini adalah race wake up Di suara Ini kita bisa setting Volume media Dering Alarm Dan lain-lainnya Ini adalah watch face store Yang tadi kita pernah lihat ya Lalu ini ada menu style Pilihan seperti temanya gitu ya Lalu di switch style Dia untuk transisi Efek transisinya nih Banyak sekali guys Untuk kalender Dia hanya bisa mingguan saja Ini ada heart rate Kita tes Ada alarm Music player Kita bisa slide ya Ke kiri ini untuk memunculkan musik yang kita simpan di smartwatch Juga ada playstore Wow keren ya Sini juga ada peta maps Dan ini ada spotify Saya sudah download Dan ini saya tes salah satunya ya Kita tes Suaranya dia agak kecempreng ya Kenceng Nyaring Cuma tidak ngebass Kalau dipakai ke tangan saya Ukurannya 16 cm Ini terlihat cukup besar banget guys Karena diameter case nya nih Kalau saya ukur 51,23 mm Waduh Untuk tinggi case nya Di sekitar 62,50 mm Hampir 63 mm ya Untuk ketebalannya Saya baru nemuin smartwatch tebal ini 20,13 mm Tetapi yang saya bingung Untuk beratnya ini cuma 96 gram Tidak sampai 100 gram guys Mantap gak tau Untuk di bagian materialnya sendiri Di bagian case nya Terbuat dari plastik ya Untuk di bagian back case juga sama dari plastik Tapi kalau di bagian penutup sim card nya ini dari metal guys Kemudian yang di bagian bezel nya ini Juga dari metal Sepertinya alloy deh Setelah tadi kita membahas Bebagai macam kelebihannya Sekarang kita bahas Di bagian kekurangannya Untuk yang pertama Pasti ini kekurangannya Di lengan saya Ukurannya 16 cm Terlihat terlalu besar dan tebal Lebih cocok mungkin Buat kamu yang berlengan besar ya Untuk crash to wake up nya sendiri Menurut saya Agak kurang responsif Sekalinya responsif Dia suka error guys Dan sekali lagi Untuk music player Atau speaker nya ini Menurut saya agak cempreng ya Kurang ngebass ya Maklum ya Karena ini juga speaker smartwatch ya Dan yang lagi Di bagian connector charger Menurut saya Ini yang ada di pinggir ini Menurut saya kurang enak ya Ketika kecas Jadi kadang suka kesenggol Dia suka lepas guys Kemudian yang Di bagian sim card Ini saya agak sedikit mengeluh ya Karena dia harus menggunya Memakai obeng Dan permasalahannya obeng yang dikasih itu Tidak lepas guys Jadi saya harus membeli obeng Yang baru lagi Untuk membukanya guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu di bagian display Dia belum AMOLED Masih menggunakan IPS screen Kemudian juga fitur kesehatannya Menurut saya cukup dikit ya Cuma ada heart rate sensor aja Tidak heart rate sensornya Bisa dilihat Di bagian belakangnya ini Setitik doang guys Kecil bener Oke guys Kiranya segini duluan Bisa saya share Dari LEMFO LEM14 Smartphones Mohon maaf jika ada kekurangan Dalam kata-kata Terima kasih banyak Buat yang sudah menonton! Juga terima kasih Untuk LEMFO official Di AliExpress Terima kasih banyak Buat yang sudah menonton! Saya Freddy And see you next video! Sub indo by broth3rmax